Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Gilang berdana ya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat dan tidak ke ruang suatu apapun serta saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya amin Oke untuk saat ini masih suasana liburan ya teman-teman Oke saya ucapkan Selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakannya ya tentunya Oke di kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara hapus video dan foto yang tersimpan di Instagram ya tentunya jadi buat teman-teman untuk yang para pendatang yang baru di channel gilang perdana ataupun yang baru bergabung di channel gilang perdana jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke langsung saja kita caranya jika teman-teman ingin menghapus foto dan video yang tersimpan di Instagram silahkan ikuti tutorial dari saya ke langkah yang pertama kita kita masuk ke aplikasi Instagram ya jadi disini sebenarnya untuk menyimpan untuk menyimpan foto ataupun video tanpa masuk ke galeri artinya video ini bakal tersimpan di Instagram itu sendiri ya jadi sebenarnya untuk video ataupun foto yang kita simpan di Instagram itu sebenarnya tidak mengurangi memori kita ya karena untuk foto atau video yang tersimpan di Instagram itu dia berada di Instagram jadi tidak mempengaruhi untuk memori kita ya tentunya jadi jika teman-teman ingin menghapusnya silahkan teman-teman klik ikon profil ya setelah seperti ini teman-teman bisa klik ikon pojok sebelah kanan atas ya garis tiga setelah itu teman-teman pilih yang disimpan disini ya jadi disimpan disini artinya semua video yang kita simpan ada disini ya teman-teman jadi sangat mudah sekali untuk menghapusnya juga teman-teman merasa kebanyakan yang disimpan ya dan ingin menghapusnya silahkan ikuti cara ini ya jadi misalnya saya akan menghapus yang ini ya teman-teman ya si cewek ini saya hapus ya jadi sangat mudah untuk menghapusnya kita tinggal klik di ikon yang berlogo hitam di sebelah kanan nah yang seperti V terbalik ini ya teman-teman kita klik saja jadi otomatis dia akan hilang dari simpanan kita ya jadi setelah warnanya tadi yang hitam sekarang putih jadi artinya foto ini sudah kita hapus Oke kita kembali Oke kita kembali jadi kita cek lagi ya tadi foto yang tadi saat mudah sekali ya buat teman-teman jika ingin menghapus foto ataupun video yang tersimpan di Instagram itu ya Oke disini ini sudah tidak ada karena sudah saya hapus ya jadi jika teman-teman ingin menghapusnya tinggal hilangkan logo yang V yang berlogo hitam disini di pojok sebelah kanan ya dibawah disini seperti ini misalnya ini masih berwarna hitam ya ketika saya klik Oke ketika saya klik dia berubah putih ya jadi nanti video ini akan hilang dengan sendirinya jadi kita klik lagi jadi nanti otomatis video yang tadi sudah hilang ya teman-teman bisa lihat sendiri tidak ada lagi jadi jadi untuk caranya ini sangat mudah sekali ya teman-teman Oke dan untuk teman-teman yang bingung cara simpan misalkan ini ya misalkan foto ini menarik buat teman-teman jadi jika teman-teman ingin menyimpannya ke Instagram kita ataupun ke favorit teman-teman tinggal klik di logo sebelah V yang berwarna putih ini jadi nanti dia akan berubah menjadi hitam ya jadi otomatis nanti akan tersimpan di Instagram kita yang di ruangan tersimpan ya jadi klik kita klik saja disini untuk cara menyimpannya kita klik saja jadi otomatis simpan ke koleksi jadi disini masuk ke koleksi kita yang tadi ya teman-teman jadi kita klik lagi icon profil ya kita klik pojok sebelah kanan atas ya kita pilih yang disimpan oke disini sudah ada yang kita klik tadi yang kita simpan tadi jadi disini cara untuk menyimpan ataupun menghapus nah disini saya berikan caranya ya teman-teman oke disini sudah tersimpan teman-teman bisa lihat sendiri jadi untuk menghapusnya tinggal teman-teman hilangkan lagi logo yang V yang hitam ini kita klik saja V nya hitam jadi dia putih ya jadi nanti otomatis dia tidak tersimpan lagi di kita jadi sangat mudah sekali ya teman-teman kita cek lagi sudah tidak ada ya karena sudah kita hilangkan oke sudah hilang jadi sangat mudah sekali untuk menghapus foto video dan video nah cuman kalau saya saran dari saya sebenarnya tidak usah dihapus pun tidak apa-apa dia tidak akan mempengaruhi memori HP kita ya karena ini tersimpan memang di aplikasinya di aplikasi Instagram jadi tidak masalah ya teman-teman jika teman-teman memang menyukai beberapa video disini beberapa foto ataupun beberapa video teman-teman bisa bisa simpan saja oke saya contoh ke ini lagi saya akan menyimpannya kita klik icon yang seperti V disini kita klik saja langsung otomatis tersimpan ke koleksi kita kita pilih lagi oke teman-teman bisa lihat langsung masuk dia di tempat penyimpanan kita ya oke teman-teman bisa lihat jadi sangat mudah sekali menyimpan foto ataupun video ya teman-teman oke untuk cara download foto di Instagram teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ada juga ya cara download video ataupun foto di Instagram ya oke cukup sampai disini tutorialnya semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua oke selamat beraktifitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.